Pertodok Malaysia, dan sebelum lagi kita akan masuk ke fase bandamping. Atlasnya hadir. Wah gagal. Masalahnya keren banget transisinya cuy, yang dari gelap cuman siluet doang. Kelihatan sampe dia menampakkan wujudnya gitu loh. Wah bagus banget. Bagus banget. Coba di kamar gue ada yang kayak begini asetnya ya. Tuh banget cuy. Aduh. Masih kamar ada Atlas pendiri gitu. Tiba-tiba kaget ga sih pak kalo bangun. Banguninnya bisa mba Hanting gitu. Bangun. Fatali. Kaki lebih rata ya. Tari iya alarmnya begitu pak. Alarmnya dibanting Atlas coba. Siap. Asal bangun nencok. Ya. Sebalik lagi untuk dari segi banning ga terlalu jauh beda. Untuk bedanya sekarang mungkin ada tambahan kaja di tangan Blacklist. Untuk dari fase segi banningnya. Cuman kalo kita ngeliat dari Todak, ini masih ada estes DD juga. Masih sama dan mungkin satu lagi bisa aja banning terhadap Novaria. Juga bisa. Novaria ban. Tapi kayaknya dari kedua belah tim. Ini ga mau membuka Novaria di game yang kedua. Sama-sama udah dapet jatah ya. Game 1 Blacklist. Game 2 Todak. Oke. Yang akan mendapatkan first picknya adalah teman-teman dari Blacklist Internasional. Ada. Banyak banget. Banyak ini mah. Flash shell ini mah. Fredrin. Fredrin ya. Ya. Priority dari Blacklist dengan jungle fighter mereka. Ya. 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 Dan mungkin kalo untuk pairingannya masih bisa sama minotaur juga. Untuk ada regenerasi lah sedikit lah. Dari minotaur atau mungkin ya balik lagi yang. Dari tadi kita tunggu-tunggu sebenernya Florine yang bisa dikeluarkan oleh Mike Finch juga. Cuman kalau untuk dari first picknya Todak, Banggur Choji sendiri. Dari mata negu Choji, mungkin bisa saja mengambil ke arah Yif. Mengingat bahwa mid lane dengan power yang gede itu ya untuk sekarang ada di tangan Yif. Atau mungkin ke arah Valentina untuk di arah mid lane-nya. Tapi sisanya Arlott juga masih open. Yang dimana kalau dicampur Yif dan juga Arlott mengambil Choji itu memperkalkan cukup chaos. Untuk dihadapi oleh Blacklist Internasional. Oke, apa-apa akan mengarah ke arah situ pilihan dari teman-teman Todak Malaysia. Arlott Yif, Joy Farames, tapi Valentina terlebih dahulu diseluruh dengaran-dengan speak. Justru menjadi prior rival yang sempat hype lah ya ketika ada Fredrin. Pasti selalu disandingkan dengan adanya Martis di kubu lawan. Yap, itu dia. Martisnya ke Sedon. Masuk deh Pak Sedon. Keluarnya Marmer. Wuh, jadi kerami. Beda. Salah Marmer. Salah. Salah Marmer. Masuk. Oke. Untuk teman-teman dari Blacklist Internasional. Dua pick selanjutnya mungkin akan menandakan untuk ambil ke arah midlane sebelum masuk ke fase damning yang kedua ya. Dan untuk midlane sejauh ini masih cukup open dengan adanya Yif juga. Cuman balik lagi dengan adanya Martis mungkin udah mulai cukup di-recogn Cinder mungkin. Karena balik lagi Mortal Kombat Martis bisa langsung menyentuh ke arah backside dari Yif itu juga. Dan balik lagi ternyata dengan adanya Minotaur. Masih dibawa oleh Omai Venus mungkin. Jadi mungkin mindset-nya adalah kalau gak rusak tidak perlu diperbaiki. Oke 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 masih dengan pola yang sama untuk tim Blacklist Internasional. Mino Yif pilihan dari Venus dan juga Yif dan Cloud. Menjadi hero dengan 100% tarat damage tadi yang dia masalah Ciku guys. 100% total damage dealt 100% dari Ciku. Tembang sih dari seorang Ciku guys. Betul. Tapi balik lagi dengan format di game yang pertama tadi dengan membawa shield. Sama ya ini menggabungkan menggabungkan pak. Jadinya ya. The best of the best ya. Oke let's see. Sebentar sekarang Minotaur udah ada lagi. Berarti harus diganggung. Oh oke. Cuma Joji jadi penasaran sih nanti untuk di arah Marksman-nya. Berarti sebab kalau bawa siapa nih. Kalau bawa Beatrix lagi ya mungkin bisa jadi kejadi di game pertama lagi gitu loh. Tapi ya mungkin ada beberapa hal yang bisa dipelajari oleh Todak gitu loh. Cuman kalau membawa ke arah Melisa pun. Sebenarnya apakah efektif untuk lawan Hilda? Yes bisa efektif. Tapi apakah efektif untuk lawan Valentina juga Martis? Itu tidak karena Martis bisa nembus ke arah Goway-nya Melisa. Dan juga Arkansha juga masih bisa nyampe lah ke arah Goway-nya dari Melisa juga. Yap. Terlata sekarang masih ada beberapa Marksman yang bisa aja dihilangkan. Tapi akan Kak Ito menjadi pilihan untuk Blacklist. Karena ya balik lagi untuk melawan Todak juga gak bisa terpaku dengan hero Marksman. Ya Marksman aja untuk di area Gotland kita tahu. Tapi dengan adanya Minotaur. Lalu adanya Eve. Lalu adanya Fredrin-nya area, area, dan area nih. Mereka apakah akan tetap ingin membawa lagi nantinya ke arah hero-hero yang area juga. Atau penuh menggepulasi dari awal. Karena untuk 3 hero ini kan ya bisa dibilang ya scaling. Kan scaling sama area gitu. Iya. Scaling. Impact yang dibunuhkan. One-one ban. Kari ban. One-one kari. Dua-duanya selalu punya Gotland. Ini bisa. Ini bisa Todak juga bisa nge-ban ke arah-kalut juga sih. Kalau pengen untuk salah satu hero cover-nya dari all juga. Atau mungkin bisa nge-ban ke arah-kalut. Hit-tix. Hit-tix baru-baru dibilangin. Oke berarti dari kedua belah tim ini dari segi Marksman-nya bakal ditutupin lagi. Tapi ya harusnya gak worry-worry banget lah untuk teman-teman dari Todak ya. Balik lagi Ciku guys. Yang bisa membawa Minchitar ke arah Gotland. Masih cukup luas sebenarnya. Arlott juga masih open buat Ciku. Jadi gak masalah kalau Marksman-nya mau di persempit. Layla juga masih bisa dari kata Edward kan. Bisa jadi off-scene. Bisa keluar juga dari Todak. Dan pilihan dari Blacklist untuk ditutup. Akankah mengarahkan yang Marksman lagi pilihan untuk Ciku atau Arlott yang tadi kita bahas. Bisa banget menyempil jadi pilihan banningnya dari. Masih ada experience. Tim Blacklist Internasional untuk Todak. So 18 detik masih berbincang dan berdiskusi lebih tepatnya untuk menyemipan hero apa untuk XP lane dan juga god lane dari Todak. Tapi somehow ini connected ya antara kanan-kiri ya. Di mana kanan-kirinya masih kekurangan god lane dan juga XP lane. Yep. Dari asumsi kita. Dari asumsi kita nih. Asumsi aja. Ya. Karena roamer, mid laner dan juga jammer udah sama-sama diamanin. Dari kedua belah tim. Asumsi kita. Asumsi kita. Karena kalau ngomongin Hilda di tangan Todak ya. Ini masih cukup luas. XP lane pun masih cukup possible loh buat Hilda. Di tangan seorang momo. Tiba-tiba Hilda nya jungler. Atau Hilda nya di buat lain. We never know ya kalau ngomongin Todak ini susah sih. Makin dipilir lagi kita. Oke ini dua hero selanjutnya akan menguap tiga hero pilihan dari tim Todak Malaysia khususnya. Dia bakal coba untuk namanin ke area. Ada pure marksman kah? Atau Arlott Ben Sitar yang cenderung menjadi pilihan? Ya yang ternyata adalah Harith. Oke. Harith Gotland? Harith Gotland. Ada Hilda. Ada Valentina. Early power disini yang sangat-sangat ditajangkan oleh tim Todak ya. Tapi untuk Blacklist bagaimana responnya? Ada Arlott. Arlott oke. Bagaimana dengan awal? Satu lagi. Untuk melawan. Awal belum mengeluarkan satu hero signeternya loh. Claude loh. Ya Claude juga masih kebuka. Iya ini Claude masih kebuka dan bisa aja diamankan. Bisa aja digunakan. Balik lagi power hero ya power hero. Mau apapun lawannya mau apapun membang musuh. Menggunakan apa tetap yang dia bisa menggunakan. Menurut saya aja pemilihan Brody menjadi salah satu pick yang cukup oke sih. Mengingat bahwa ini bakalan nutupin coverage area yang cukup luas juga. Apalagi dengan ada yang Martis dan juga Hilda otomatis. Ngambil ke arah Maxman-Maxman yang agak close combat. Bisa dibilang agak iskan. Cuman kalau untuk melawan ke arah Harith. Mungkin yang bakalan menjadi lifesaver adalah Coruscant Strike nya. Untuk bisa mematahkan zaman force power dari Harith. Dan langsung melarikan diri. Cuman kita masih belum lihat satu pick lagi terakhir dari Todak. Bisa aja ini menuju ke arah Romer. Bisa aja ke arah XP. Ya karena balik lagi kita masih belum tahu juga Hilda bakalan tahu di mana. Kan bisa masih ke arah jungler loh. Masih cukup luas. Tapi ternyata Yu Zhong. Yu Zhong. Tanpa Maxman. Di game yang ketiga ini. Antara Todak versus Blacklist International. Kalau mereka bisa menangin ini bisa jadi sejarah baru buat Todak ya. Karena berhasil menangin match. Todak gak boleh kepesa sama sekali sih di arah early game nya. Karena itu adalah bisa dibilang kekurangan mereka untuk di game pertama dan juga di game kedua. Early yang selalu meleset. Kalau sampai di arah early nya kuat. Kita bisa melihat bahwa potensial power dari draft pick nya Todak. Ini cukup oke loh. Untuk bisa membasmi teman-teman dari Blacklist International. Khususnya di tangan Brody. Yang dimana untuk Brody itu sendiri. Mekaniknya bisa dibilang agak-agak mirip. Seperti Beatrix. Dimana untuk di arah early nya. Itu yang dicari adalah raw physical attack power. Yap. Oke jadi buat teman-teman semua. Jadi boleh langsung nongol aja di kolom komen kita. Coba prediksi kalian. Kira-kira 2-1 untuk Todak. Atau 2-1 untuk Blacklist International. Karena ini adalah pertandingan terakhir game terakhir di hari ini. Dan besok akan ada drawing untuk di knockout stage. Yes. Bisa dibilang ini juga match terakhir di grup stage. Stage kita yang terakhir. So kita akan lihat visualisasi dari 10 hero yang sederhana. Telah Blacklist International juga Todak. Polesia. Karena ya harus kembali. Menjajahi. Dan bahkan mengganggu Waze. Yang sedang adem ayam. Ditemenin itu farming nya. Ayo tak temenin yuk tak bantu gitu katanya begitu kan ya. Karya potongan. Dipaksa retri. Dipaksa retri. Dipaksa retri aja. Karena Yums nya numpang lagi. Masuk dalam rumputan siap bersih ratu rahmi. Ada 2 lagi monster jungle yang akan dimakan sekaligus oleh Waze. Tapi belum ada follow up lagi yang akan dilakukan oleh beberapa pemain dari Todak. Ada poin kristal di arah tersebut. Efek slow nya udah masuk ke dalam tubuh dari Yums. Yums nya Cyclone Idea berusaha untuk pergi dan Venus. Berusaha untuk bisa melindungi dan Little Wonderer akhirnya menjadi milik dari Todak. Guys ini yang mungkin dibutuhkan oleh pergerakan dari Yums ya. Untuk menjagel dari area sisi Waze. Untuk bisa menamankan fisiensya di area sisi hutan. Tapi dari itemnya dari area early. Udah mulai cukup terlihat sektifikan juga. Iya. Ngelihat dari segi itemnya ya. Ini bahkan sampai dari Brody pun langsung ambil ke arah Magic Club. Untuk mengurangi magic power yang dimiliki oleh Cikgu Guys dengan Harith nya. Tapi kita bisa melihat bahwa All My Venus pun sekarang udah mulai agak rotasi juga. Bersamaan juga dengan Waze untuk arah top lane. Mengingat bahwa untuk di arah early power. Apalagi kita bisa melihat dari segi emblemnya. Mystery shop loh di tangan Harith. Jadi harusnya selama Goal bisa didapatkan oleh Harith. Item potensialnya bakal lebih kuat di tangan Harith untuk beberapa menit awal. Itu dia dua hero ada di bagian atas. Mulai terkurung namun sekarang. Bagian bawah Moon yang mencoba untuk bisa memberikan ganggu terhadap Edward. Tapi Edward udah level 4. Sementara untuk Moon masih level 3. Masih terpaut satu level tentunya untuk Moon itu sendiri. Dan bahkan dari area sisi Turtle Pit ini langsung diamankan begitu saja. Rival juga udah mulai coba untuk ngebuka terlebih dahulu terhadap objektif tersebut. Tapi lihat dari area sisi Edward yang tidak tinggal diam. Berikut juga dengan Momo. Itu ketahuan yang dari posisi Atop pun emang ditungguin aja. Sementara untuk Momo yang mencoba untuk bisa memberikan Dragotelnya juga. Satu pergerakan lewat minuan Fury yang udah langsung dikeluarkan. Tapi Momo yang maju ke bagian depan. Oh my Venus flickernya berhasil langsung kabur dari tersebut. Hanya saja mereka mencoba untuk bisa mengeluarkan langsung ke arah dari Yu. Yu nya udah mengeluarkan lagi satu flicker. Momo yang berhasil langsung dihilangkan. Wise nya sedikit lagi tapi tersisa. Yams nya masih berhasil kabur. Dan satu yang terakhir dari Yu berhasil itu bisa mendapatkan ke arah dari Gilda. Yes, dua tukar satu ditambah lagi dengan riset objek kit portal yang harusnya berhasil diamankan. Tapi Moon maju ke arah depan. Hanya untuk berikan restrictions flicker. Mau tidak mau harus terpop up. Ada informasi tambahan dari teman-teman Blacklist International. Bahwa tidak ada escape tools. Di beberapa ratus detik ke depan. Dan untuk seorang buntu sendiri ini perbedaannya cukup terlihat jelas ya. Tiga objektif. Jujur Chaji suka banget sama gameplaynya dari Yu tadi. Bahkan walaupun di depan muka dia persis ada tiga player. Selewanya dia. Terbuka real world manipulation. Gak ada surprise bro. Gak ada yang cancel. Gak ada yang berani untuk bisa. Ataupun gak ada yang bisa nge-cancel. Dari real world manipulation tersebut yang membantu kepada banyak sekali. Kayak Riletodak tuh yang benar-benar dihabisin datanya di dalam real world manipulation tersebut. Gak ada surprise dia pun tetap stand by dan sekarang ada pertempuran untuk dua orang lagi untuk melawan. Tiga sekaligus dari Blacklist International gak tanggung-tanggung semua source utility yang mereka milikin dikeluarkan. Dan sekarang Ciku Guys harus meregang nyawa bulat di area tersebut. Wow refleks dari Yu tadi cepat banget ke area sisi pertempuran yang terjadi di area mid lane. Di area si top lane juga awal dengan independennya berhasil men-solo pick Ciku Guys. Yang harus terpick off di kali pertama di menit ketiga. Ini bukan hal yang baik sebenernya dengan dimana Ciku butuh banget item dengan goldnya. Apalagi kalau kita lihat juga follow up dan juga pola rotasi dari Gwes udah mulai mengarah dari sana. Buseet. Oh my God. Langsung ntar colok di area tersebut untuk rivalnya sendirian Martis. Tapi di atas ada pertempuran satu untuk satu. Bahkan di area yang sangat-sangat dekat sekali zaman full langsung dikeluarkan. Tapi oh sempat mengeluarkan lagi dengan satu flickernya yang tepat waktu. Dan juga tone upon memory malah membuat Ciku Guys harus menghilang dengan sangat cepat dari sisi HP-nya. Untung saja dia masih selamat Pak. Oke so far kita bisa melihat bahwa ada dua lane yang bisa dimenangkan oleh teman-teman dari Blacklist. Terutama dari gold lane dan juga di area mid lane. Kalau kita melihat di area XP sebenarnya masih bisa dibilang cukup stabil dari Edward ataupun dari Momo itu sendiri. Cuman mungkin akan yang menjadi penentu adalah starter selanjutnya nih setelah ini. Yap. Oke sendirian aja Yums akankah dia bisa selamat dan juga bergabung lagi bersama dengan rekan-rekan-rekan-nya. Ada poin kristal dikeluarkan. Rewind Maniflation bahkan dua orang yang udah mulai terkurung di dalam satu kontak tersebut. Satu persatu langsung lenyap Momo berusaha untuk ambilnya tersebut. Tapi double kibat selanjutnya akan mulai oleh Yuu. Dan efek tone jam basuk ke dalam tubuh dari rival. Lenyaplah sudah tiga player dari tone kehilangan arah lagi di early game in the point kristal. Moon mau pergi ke arah mana. Moon akankah tetap stay dari tersebut ataupun pergi berlindung di bawah outer tarat. Moon sudah bisa melakukan apapun lagi. Moon memilih untuk berlindung di area tarat. Sedangkan Wise berhasil mengamankan portal dengan free. Tanpa gangguan yang berarti dan bahkan disini udah mulai mencapuri karya objektif orange buff. Yang dimiliki dari sisi rival itu sendiri. Dan lihat fokus rotasi dari kedua belah romer langsung terfokus ke area sisi bawah. Swapping lane dari kedua belah gaunt lane pun terlihat cukup searah dan senada. Tapi lihat tuh udah ada konsil play. Yep. Hei satu orang dikroyok lagi tuh pokoknya karamana. Yums! Untungnya masih berhasil masuk ke dalam home switch. Home yang dia milikin rumputan. Masih bisa survive. Dan kayaknya Ciku guys tau betul dia ada tiga player dari Blacklist. Dia ga mau terlalu gegabah. Berikut juga dengan Todak Malaysia sebetulnya. Yang bener-bener memperhatikan banget langkahnya. Karena kalau ngomongin early advantage, Choji ini dipegang oleh Blacklist. Kalau untuk diarah early advantage ya, Choji akan bilang dari segi grafik nih. Menurut Choji Todak. Tapi kalau untuk eksekusinya, untuk sekarang jelas. Blacklist gitu loh. Apalagi kalau kita ngeliat ya, sebenarnya yang menjadi tombak utama dari tadi. Dan Choji yakin untuk sekarang, yang paling sakit. Itu ada di tangan Yui sebenarnya. Dia avoid bless aja. Itu Choji yakin bakalan kecicil dengan lumayan oke. Tapi di pancing nih. Mancing banget untuk bisa masukin beberapa teman-teman dari Todak ke dalam bus. Tapi di belakang sana ada... Walah lah 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 lah. Bonia pun harus mengeluarkan satu flicker. Tapi malah tergana. Final slash. Ada pancingan yang terus-terusan terjadi. Pancingan beruntun. Mau pergi kemana? Maju, kena mundur, kena ke atas, kena ke bawah, kena. Sudah jatuh tertimpa tangga ya tadi ya. Pusat dah. Dua kali loh kayak gitu. Ini tertimpa tangga sama gedung-gedungnya kalau kayak begini, Bu. Udah langsung tewas ketika. Dan bahkan kehilangan nyawa dari Moon pun tidak ada pertukaran. Justru Blacklist International mendapatkan satu buah keuntungan lagi melalui tarap. Dan mulai kelari-kelari Malaysia. Mereka udah mulai terlihat sih sama terproduknya seperti dua game sebelumnya. Satu void less loh. Tiba-tiba udah hampir ngilangin dua bar dari darahnya. Ini lagi dan lagi kan, untuk ngeburst damage, untuk menghilangkan sekelah Mino aja sulit Pak. Sementara jadi Minonya bakal free banget untuk bisa terus-terusan memberikan gangguan. Siapa mau ngancurin langsung ke arah Venus sekarang? Oh bahkan ternyata untuk dari item pertamanya Yu Zhong pun ngambilnya ke arah Hunter Strike. Jadi yang dicari adalah dari situ offensive power-nya dulu. Sementara kalau kita lihat ke arah Yam saja, udah tumbang tiga kali. Kayaknya dia gak bakalan bisa terlalu kuat sih untuk jadi frontliner dari Todak gitu loh. Otomatis ini tiga-tiganya harus dimajuin terlebih dahulu dengan Yums, Momo dan juga Rifal. Problemnya adalah backup following damage mereka, ini kurang oke juga dengan Moon yang udah tumbang tiga kali. Dengan Chico Guys yang juga dari tadi masih belum mendapatkan risiko apapun. Karena kalah laning dengan all, walaupun dia gak tumbang banyak-banyak ya. Laning kalah. Untuk defense-defense yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist udah ada. Jadi udah itemnya under, sekalinya ngasih damage, ditabrakin lagi sama item yang udah jadi. Ya lu makin under lagi, jadi sulit banget untuk awal ini. Hanya saja Rifal dengan satu Mortal Coil-nya mencoba untuk masuk lagi ke arah Hunter Tarot yang ada mini kita di bagian bawah. Chico sendirian berusaha untuk bisa menghancurkan Hunter Tarot. Tapi sulit banget karena kita tahu untuk Harith bukan hero yang bisa memberikan DPS yang sangat-sangat tinggi gitu loh. Beda terhadap skill-nya bahkan. Yes, resource-nya gak terlalu pasti untuk hit karya Tarot. Sehingga Chico gak mau ngambil risiko lebih jauh lagi. Turtle terakhir langsung berubah menjadi Lord tanpa terpoking oleh kedua belah pihak jugular sebetulnya. Dan kalau ngomongin network ini dipegang kendali penuh oleh teman-teman dari Blacklist Internasional. Todak Malaysia hanya bisa berharapkan menculik karya satu hero penting. Menangkan kuantitas dan langsung merenggut karya objektif penting dari Blacklist. Itu mungkin bisa jadi jawaban karena Wise udah mulai memancing keributan. Memancing hero-hero Todak berada di teritoria Lord. Setup dari Blacklist sejauh ini bisa bilang cukup rapi ya. Apalagi dengan Edward dan Jawas yang sudah mengitari dari segi load. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi perbedaan level pun sudah ada di angka dua level. Jadi seenggaknya power of attribution udah mulai di lead juga oleh Wise itu sendiri. Bahkan Oh My Venus pun untuk di menit kali ini. Asist-nya sama persis dengan di game sebelumnya. Di mana kalau gak salah di menit ke-10 ataupun ke-11. Asist-nya sembilan. Sekarang tujuh. Tujuh asist-nya sama seperti ini. Owl-nya udah enak banget. Udah level 11. Mayban Karawas. Level nggak sangat tinggi. Sekalinya ngedamankan seorang. Burst damankannya Real World Manipulation. Momo pergi ke arah mana? Kemalam mulai muter-muter diartan sebut. Akankah dia berhasil untuk pergi. Dan benar saja di ada lane-nya di bagian belakang. Tapi sekarang pertempurannya masih terus terjadi. Di mana Real World Manipulation-nya tadi belum lagi sempat dibuka. Ataupun udah mau disebarkan. Tapi menang purinya udah terlihat. Tapi di bagian bawah ada pertempuran antara. Pergerakan Edward dan juga Cikgu guys. Sedikit lagi yang tersisa. Lejaplah sudah. Di mana Edward masih tetap mengungguli. Nggak ada skill source itu tadi. Semuanya kayaknya lagi cooldown. Jadi cuma bisa melakukan basic attack aja. Dan setiap ngedash. Pasti ada shield yang bisa didapatkan oleh Arif. Wow. Cikgu still survive. Cikgu terpikup lebih tepatnya. Dan Edward still survive di area bottom lane. Loot yang berhasil diamankan. Berlegang lingkung diri si top lane sana. Dan nampaknya Blacklist International menempatin beberapa titik terkosongan. Terkhusus dari sisi bawah dari Wise-nya itu sendiri untuk menghancurkan. Ini malu sepaket lah ya sama inner yang ini boleh todak. Ini bingung ya. Ini jatuhnya Blacklist katakan tidak untuk todak. Iya betul. Todak boleh keluar dari basenya? Tidak. Ini bener-bener mereka langsung saja. Tapi Yums yang mencoba untuk nge-backstep di bagian belakang. Malah ketahuan oleh Edward langsung dialangin begitu saja. Tapi Momo ingin masuk lagi ke dalam. Satu basestar yang dia miliki. Tapi inner taraknya terbuka demikian bebas menunggu wave minion akan masuk dari tengah. Dan itu kemungkinan besar akan dihancurkan. Tapi purple buff-nya akan diambil terlebih dahulu. Iya masuk di menit 10. Apalagi dengan masih ada beberapa minion yang kuat maju ke depan sana. Sepertinya invasi teritorial udah mulai dilakukan oleh Blacklist International. Yang makin untuk lagi resource income yang diambil oleh Rodak. Dan bahkan udah mulai ada sikit simpan lagi ya. Sementara sekarang rivalnya pulang menghilang. Akankah ini menjadi match yang sangat-sangat cepat sekali. Momo landing tapi HP-nya sisa sedikit. Momo akan bisa bertahan Furious Dive. Melangsung aja ke bagian belakang. Tapi hanya menyisakan dua orang saja. Dari Todak harus berhadapan dengan lima orang sekali. Tapi Moon sedikit lagi HP-nya nisah. Dan yuk. Maju sampai ke bagian depan. Bahkan untuk kali ini hold-nya siap untuk mulai. Todak-nya. Pepori dan lejaplah sudah. Aja dekat pergerakan kali ini dua kali. Sebelas menit. Todak. Wow, wow, wow. Todak Malaysia kembali. Harus berteguk-kutut atas Blacklist International. Yang mengeluarkan tajinya. Kemenangan mutlak 2-0. Eh, 2-1. Dan bahkan bisa dibilang di game yang ketiga. Ini one-sided game ini. Karena one-off tercipa. Ah, Yuu. Makeup lay banget dengan positioning yang tak terjangkau dengan. Walaupun ada Black Dragon Form. Ada Yams dengan Hilda-nya. Tapi di situ. Gif yang tidak layu. Benar-benar masih strong. Dan pressure yang dia berikan. Iya. Tadi juga tadi sudah kata-kata. Tunggu kan adanya part-kirong sudah dapatkan layu ya. Itu power dari Void Blast-nya itu udah benar-benar kencang banget. Bahkan tadi ya. Oke lah dari segi mau-mau pun item defense dari Magic. Itu masih belum ada juga. Cuman seenggaknya. Satu kali kena Void Blast itu udah hampir menghilangkan 2-1 HP loh. Dari Yuzong. Apalagi tapi kalau misalkan ada di highlight ya. Coba nanti kalian perhatikan. Void Blast ke arah Valentina segera apa di misi. Sekali. Dan belum pada interview ini. Apapun ini juga coji. So, kita langsung lempar. Ini dia. Oke, bolehkah kalian datang ke sini? Di sini. Di sini. Di sini. Oke. Sampang lemong. Aoi Black Lace. Mui mau. Oke. So, we might have an interview. So, the first question is to Wyze. Oke? Oke? So, what do you think when write for your team in the series? Is it the draft or gameplay? It's... I think it's the... Both. Okay, so the next question is still you. In the knockout, you might be paired with FIMP, Evil's Legend, or Burn Egg Flash. Which do you want to face more, and why? Yan lang. Tulad nung sinabi ko dati, wala naman akong gustong kalaban. Pero... As long as, ano, malabas namin yung ginagawa namin, and tama yung ginagawa namin, kahit sino, okey lang. Wyze says that it doesn't matter. Um, he'd like to face any of them. Um, what's important is they play the game that they practice, and they just want to enjoy, uh, the rest of the tournament. Oh! Oh! Jan ko ba, ye ta? Paaj mo nang timu na kao ba? Na ba ta? Ay, nang timu na kao ba? Na ba ta? Ay, nang timu na kao ba? Na ba ta? Ay, nang timu na kao ba? Na ba? Na ba? So, the next, uh, question is to Edward? Yes. Yes. Yes! 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 Okay! So, you, uh, mentioned in the media, did they interview that Toda plays a lot of unpredictable hero. How did Blacks decode them? Ah, yun nga, in-expect na namin na may ilalaba silang bagong hero. And, yun, nagprepare kami, uh, mga, ay, yun, nagprepare kami ng, ano, para yun. Uh, they prepared for the exotic picks, um, they expected it, uh, they expected it, and they prepared for it. Oh, correct. So, the next question is to your idol, Oh My Wellness! Okay! 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 So, the question is, how do you like Phnom Peng, Cambodia so far? I actually like it a lot, uh, the people here are very supportive. Oh, yeah. Yeah. And, and I, and I can feel it right now. Okay. So, thank you so much to our Cambodian supporters. Okay. Okay. Uh, last question is to your idol also. Oh My Wellness! Uh, final work to your fan here in the hall and across the world. Uh, of course, our support, thank you so much, uh, to people who are supporting Blacklist International, especially here, uh, na sobrang nag-apport pa, na lumipadita to to Cambodia to support us, and to all our Cambodian fans here who are watching in the venue. Thank you so much. And to the, all our supporters who are watching online, yeah, thank you. Okay, so now the interview is done, so let's pass the flow to the castor, thank you. Yup, congratulations to Blacklist International, lagi dan lagi akhirnya berhasil memenangkan pertarungan melawan dari Todak. Yes, again and again. Again and 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 again. Tapi seenggaknya ada sejarah baru yang dibuat dengan adanya Todak memenangkan satu game melawan Blacklist. Betul! At least. Seperti fan tag yang tadi sudah dikatakan. Iya. Sejarah ini udah masuk sejarah ya. Betul. Sudah masuk. Dari pertemuan Todak soal Blacklist International. Sudah. Mantap. Mantap, mantap, mantap. So, kita nanti akan lihat juga pastinya dari item build, MVP, dan juga highlight ya terkait apa yang terjadi. Yup. Karena memang kalau ngomongin game yang ini, sebenarnya konsisten gak sih pertemuan Todak dan juga Blacklist International. Dari game pertama dan game ketiga tuh gamenya Blacklist banget. Iya. Kalau kita ngelihat sebenarnya dari power emang Blacklist. Terus faktanya adalah emang lagi kuat banget. Apalagi untuk melawan Todak gitu loh. Dan bisa dibilang Todak barely menang. Hampir kalah. Intinya kayak gitu. Cuman, kita akan melihat untuk lebih lengkapnya seperti apa. Apalagi dari MVP atau build dan segala macamnya. So, ini dia untuk MVP kita. Yuk. Untuk di game ketiga kali ini adalah Oh My Minus dengan Minotaur-nya. Seperti yang tadi Joji bilang, di game kedua dari power Minotaur-nya. Ini sangat-sangat patut diwaspadai. Walaupun tidak ada STS, tidak ada Digi, tidak masalah. Sekarang sudah mulai masuk jagoan baru untuk Oh My Minus dengan adanya Minotaur. Apalagi kalau kita lihat dari segi itemnya pun. Ini bisa dibilang masih sangat minim sekali. Dengan baru ada ke arah Api Masyo, 2 Minus of Ice dan juga Science Row. Yang dimana? Kita pastinya juga akan melihat dari heat map-nya. Untuk rotasi dari Oh My Minus. Dari menit 0 sampai menit yang kelima. Yang dilakukan oleh Oh My Minus adalah untuk melakukan rotasi yang agak bridging. Bridging maksudnya dari artian apa? Kadang-kadang ngikutin Wise, kadang-kadang ngikutin ke arah lane yang sekiranya lagi butuh bantuan. Ya bisa dilihat bahwa dari heat map-nya ini gak terlalu fokus di center banget. Tapi emang menyeluruh untuk di 5 menit pertamanya. Tapi udah mulai agak nge-center nih disaat dengan ada banyaknya team fight yang berada di arah mid lane tadi. Yang tadi sudah coba disebutkan bahwa untuk lane yang dimenangkan oleh Blacklist itu ada di arah good lane dan juga di arah mid lane-nya. Dan ini dia untuk highlightnya dimana untuk di menit kedua detik 30. Permainan dari Oh My Minus di game kali ini itu bener-bener on point banget untuk ngejar ke beberapa hero yang sekiranya tuh bisa ataupun possible. Untuk ditumbangkan oleh Blacklist International. Seperti yang kita lihat untuk di menit ketiga ya. Banyak banget rotasi di arah mid lane. Dilakukan terus-menerus apalagi juga ngebentuk ke arah atur untuk mendapatkan fill point yang dia butuhkan. Masuk ke menit kelima, kombo dengan adanya reward manipulation dan juga minuan fury. Ini adalah satu kombo yang sangat-sangat mematikan bagi Todak. Most of the time Todak tidak bisa meng-counter hal tersebut. Karena balik lagi dari segi hero yang dibawa oleh teman-teman dari Todak ini gak terlalu kenceng banget dari segi movement speed ataupun mobilitasnya. Bahkan bisa dilihat bahwa dengan Oh My Minus yang langsung langsung ke belakang sambil memberikan heal terus-menerus. Oh My Minus masih bisa akhirnya menyelamatkan ke arah Wise walaupun memang darahnya Wise tinggal sedikit banget. Tapi seenggaknya dengan regenerasi darah yang terus-terusan selalu disupport oleh Oh My Minus lah yang membuat. Pada akhirnya prolong teamfight itu menjadi salah satu karakteristik untuk teman-teman dari Blacklist International di game yang ketiga. Langsung aja kita melihat dari segi in-game equipmentnya. Dimana kalau untuk dari All itu balik lagi yang seperti Choji katakan dia draft pick. Mencari yang namanya pure raw, physical attack power. Dengan mengambil ke arah Blade of Bispair, Hunter Strike dan juga Malefic Raw. Cuman kalau kita melihat ke arah Yue yang bisa dibilang menjadi MVP kedua lah. Untuk di game kali ini menurut matanya Choji dengan mengambil ke arah Ice Queen 1, Glowing 1 kita udah sering bahas itu adalah item synergy yang sangat-sangat baik. Jadi diikuti dengan adanya Divine Wave, otomatis burst damage yang bisa dilakukan oleh Yue ini sangat-sangat besar. Apalagi nanti kita akan melihat juga item dari Todak. Apakah ada item defense dari segi magical powernya? Karena menurut Choji dengan adanya Glowing 1 seperti ini, item yang cocok untuk menahan item tersebut adalah Radian Armor. Harusnya udah ada sih. Harusnya udah ada. Harus banget. Kalau ini tetesan-tetesan dari Yue benar-benar membuat teman-teman dari Todak, Malaysia, Termel, dan even hero-hero drop lead-nya yang di miliki loh. Dan Yap udah ada tuh satu. Udah ada satu tapi baru ada dari rival. Sisanya kalau kita lihat dari Hilda, dari Valentina, dari Harith ini semuanya gak ada item defense magic sama sekali. Kecuali kalau Hilda ada dari Rob aja semuanya. Nih head-to-head antara Harith dan Brody aja udah sulit banget loh Pak. Serius. Udah head-to-head-nya aja udah gak imbang banget. Sementara yang satu kan difenda terhadap skill ya untuk Harith ya. Bahkan dari zaman Force-nya aja dia pun harus ada stay di area tersebut. Itu bisa dihalangin dengan efek stun yang udah diberikan oleh Brody. Ataupun itu masih dibalaskan dengan Purify. Tapi setelahnya dia bisa flicker. Dia bisa ton dapat memori itu dengan jarak lapannya jauh lebih gede. Head-to-head-nya udah kacau banget loh tadi tuh. Oh My Finish berarti total mendapatkan 3 kali berturut-turut ya wingman ya kalau gak salah ya. Dengan tadi untuk di game Brody nya 9. Sekarang untuk di game 3 ada 11 total asis yang bisa diberikan oleh Oh My Finish. Sementara kalau kita ngeliat ke arah yang lainnya ya balik lagi juga ya. Menjadi salah satu damager paling tinggi untuk di game kali ini dengan 45 ribu damage dealt. Kepada teman-teman dari Todak. Dan mungkin yang kita bisa lihat udah mulai gue seimbang adalah dari seki damage dealt-nya. Yang dimana udah gak terlalu 2 kali lipat nih. Tapi ya balik lagi Team Fight Part Expansion. Untuk Cipu Best itu berada di 0%.